Islam itu beda dengan agama-agama lain dalam waktu yang tidak terlalu lama menyebar ke berbagai wilayah ke berbagai tempat ya ke berbagai wilayah yang budaya beragam beragam berbeda-beda rasanya juga beda-beda suku bangsanya juga beda-beda diperkenalkan pada abad ke-6 sampai kemudian abad katakanlah abad 12-13 itu sudah Islam itu sudah menyebar ke sebagian besar penjuru dunia ya ke sebagian besar penjuru dunia sebagian besar ya nah oleh karena itu dalam penyebaran itu terbentuklah beragam-ragam budaya yang saya sebut sebagai multikulturalitas masyarakat muslim ada delapan ya nah delapan dan ini masing-masingnya itu boleh disebut sebagai memiliki great tradisi besar Islamnya itu punya ya tradisi besarnya tapi kemudian setiap wilayah itu juga punya tradisinya tradisi lokal itu tradisi yang mungkin berbeda antara satu wilayah dalam dalam satu wilayah besar itu ada perbedaan-perbedaan sedikit-sedikit ya kemudian membuat satu wilayah dari delapan itu memiliki cirinya sendiri ya atau bisa terikat menjadi satu kesatuan ya walaupun ada tradisi kecilnya tradisi lokalnya tapi secara bersama-sama oleh beberapa faktor pengikat faktor nomor satu nah kita berbeda dengan wilayah yang pertama wilayah itu ditutup dulu yang itu tuh Ramdhani itu Anda tutup dulu ini di mute dulu supaya tidak masuk suara yang lain apa wilayah multikulturalitas Islam yang pertama itu adalah wilayah Arab ya atau dalam bahasa Inggrisnya Arab Islamic Cultural Spirit ya Arab Islamic Cultural Spirit jadi wilayah peradaban wilayah kebudayaan Islam Arab wilayah peradaban Islam Arab ini itu kalau sekarang atau sejak waktu dulu ya ya waktu yang lama bahkan sejak zaman pra-islam itu membentang dari Maroko Maroko itu di Afrika Utara yang tapi apa itu dipesisir pinggir baratnya itu dipesisir Lautan Atlantik Atlantik di sebelah barat jadi kalau kita menyeberang Lautan Atlantik itu itu sampai ke Amerika itu Amerika Timur Amerika bahagian timur seperti New York Washington DC itu Amerika Amerika Serikat bagian timur jadi dari Maroko sampai ke Oman Oman di sebelah timur timur dari Maroko ya sebelah timur dan juga Yaman Yaman itu sebelah timur jadi wilayahnya itu membentang dari Maroko di daerah Maghribi atau Afrika Utara sampai ke Oman dan Yaman di sebelah timur nah itu memang secara secara ras secara ras itu boleh disebut mungkin 95 atau lebih ya mungkin 98% rasnya itu adalah Arab orang-orang Arab ada sedikit mungkin orang-orang Berber ya Berber itu orang-orang asli orang-orang asli yang ada di Afrika Utara di Maghribi itu orang Berber orang Berber ini kemudian masuk Islam pada masa awal itu abad ke akhir abad ke enam dan awal abad ke tujuh kemudian mereka mengalami proses Arab nah jadi sedikit sekali karena orang-orang Berber itu cuma sedikit ya nggak banyak ya jadi mungkin 98% itu adalah orang Arab dan jadi pertama kali wilayah ini disatukan oleh ras ras Arab bukan ras, suku bisa juga disebut kalau rasnya itu semitik ya rasnya itu semitik dan semitik itu ya termasuk orang Yahudi juga semitik Yahudi itu semitik dan orang Arab atau bangsa Arab itu juga semitik ya tapi itu yang pertama yang menyatukan yang kedua yang menyatukan itu adalah bahasa Arab jadi bahasa Arab dari Maroko sampai ke Yaman itu sama bahasa Arab itu dua macam yang pertama bahasa Arab Fushah Fushah itu yang standar yang standar ya yang ada dalam buku-buku atau bahasa Arab yang apa itu ya mengalami standarisasi Quran melalui Quran itu dasarnya dan yang kedua Fushah eh apa Amiyah Amiyah itu adalah bahasa percakapan sehari-hari atau bahasa kolokial kolokial itu bahasa sehari-hari itu bisa lihat kita bandingkan dengan bahasa Indonesia yang standar itu bahasa bahasa buku ya kan bahasa buku bahasa pidato resmi itu bahasa Indonesia standar tapi bahasa Amiyah bahasa Indonesia Amiyah itu adalah bahasa percakapan sehari-hari mungkin mungkin bahasa di TV ya kan atau bahasa Jakarta ya kan bahasa Jakarta itu saya kira Amiyah bahasa Indonesia Amiyah yang ketiga faktor pomersatunya itu yang sebetulnya bisa menjadi pomersatu yaitu Islam ya karena saya kira lebih dari 90% orang Arab itu Muslim walaupun ada yang Kristen di di beberapa tempat Kristen di di mana di di Mesir mereka ada Koptik ya kemudian di Libanon juga ada orang Maronit dan orang Protestan kemudian di Irak dan di Syria juga ada orang Kristen tapi jumlahnya ya sedikit lah tapi walaupun ada faktor-faktor seperti itu wilayah Arab ini sebetulnya penuh dengan konflik juga ya dari dulunya karena budayanya itu mungkin karena budaya keras ya jadi kurang akomodatif satu sama lain sehingga wilayah yang dari Maroko sampai ke Yaman itu itu ada 22 negara kalau sekarang ini ada 22 negara itu dari dari Maroko kemudian Al-Jazair kemudian Tunisia Libya Mesir ya kan terus militasi Sinai Sinai itu kemudian ada Arab Saudi ada ada Yaman Yaman kemudian ada Oman dan seterusnya itu ada 22 negara nah orang-orang Arab ini ya itu budayanya keras dan apa itu tadi yang saya bilang kurang akomodatif satu sama lain ya dan lebih senang perang juga gitu lebih senang perang juga perang itu senang ya tidak terlalu menonjol secara intelektualisme intelektualisme itu nah wilayah yang kedua yang itu adalah wilayah kebudayaan Islam Persa Persia itu Iran sekarang wilayah Persia itu mencakup Iran dan kemudian beberapa wilayah di Asia Tengah dan bahkan kemudian sampai Afganistan ya dan sedikit Pakistan jadi yang mempersatukan itu adalah yang pertamanya ya budaya dan bahasa bahasa dan budaya Persia budaya Iran dan budaya Budaya Persia ini sudah maju sejak sejak zaman pra-Islam zaman pra-Islam dan kemudian menjadi kuat menjadi lebih kuat Pertama Sunni yang dominan tapi sejak abad 16 dengan munculnya Kesultanan Safawi Persia menjadi Siah jadi Siah menjadi agama yang sangat dominan di Persia di Iran sejak abad 16 dan kemudian Siah juga dominan di sekarang ini di apa mana itu di Irak mungkin antara 60 sampai 70 persen penduduk Irak itu adalah Siah sisanya itu Sunni kemudian juga di Bahrain Bahrain itu juga dominan orang Siah nah budaya Persia ini terkenal dengan intelektualismenya jadi jadi terkenal dengan intelektualismenya dan oleh karena itulah banyak ulama banyak pemikir muslim itu berasal dari Persia termasuk orang seperti Al-Ghazali Ibn Sina Al-Faq itu dari wilayah budaya Persia itu dari mana masuk itu lagi marah-marah ibu-ibu itu itu yang apa ya apa wilayah budaya Persia dari yang ketiga adalah wilayah seperti yang tadi saya katakan pengaruh wilayah Persia itu sampai ke Afganistan dan juga Pakistan termasuk juga orang-orang Persianya sampai ke Pakistan sehingga kemudian orang seperti tokoh seperti Presiden Pakistan Ali Butoh dan putrinya Benazir Ali Butoh dan juga Muhammad Iqbal tokoh pemikir muslim dari Pakistan itu adalah keturunan Persia bahkan disebut Butoh itu adalah Sia kalau siapa kalau Muhammad Iqbal itu dia Sunni jadi sampai sekarang pengaruh Persia itu menjadi kelas elit sosial intelektual sosial dan ekonomi di Pakistan sekarang ini nah yang ketiga wilayah peradaban wilayah kebudayaan Islam anak benua India wilayah anak benua India itu termasuk sekarang ini terdiri dari beberapa negara yaitu India India yang sekarang ini kemudian Pakistan kemudian Bangladesh dan Sri Lanka dan jangan lupa konsentrasi Islam di sini ini banyak juga karena yang paling banyak sekarang ini Pakistan Pakistan itu sekitar 120 juta penduduk muslimnya kemudian di bawah itu Bangladesh Bangladesh mungkin sekitar 90-an 100 juta Bangladesh kemudian di India sendiri itu jumlah meskipun muslim minoritas tapi jumlahnya sangat besar hampir sama dengan jumlah muslimin di Pakistan tadi itu dan oleh karena itu menurut proyeksi kependudukan demografi dalam waktu 10-20 tahun yang akan datang jumlah kaum muslimin di India itu akan melebihi jumlah kaum muslimin di Indonesia kalau sekarang ini masih Indonesia yang paling banyak muslimnya mungkin sekitar 220-230 juta sekitar 88% dari 270 juta itu muslim Indonesia tapi muslim di Indonesia ini kan menjalankan keluarga berencana umumnya menjalankan mengikut keluarga berencana keluarganya tidak jarang yang besar-besar besar-besar paling anaknya dua atau tiga sementara di India tidak berlaku di kalangan kaum muslimin sana tidak berlaku keluarga berencana jadi tingkat kelahiran itu lebih tinggi makanya dalam waktu 20 tahun akan melebihi Indonesia itu menurut proyeksi kependudukan kemudian yang menyatukan mereka budaya anak benua India itu budaya orang Pakistan Bangladesh yang sebetulnya satu ras satu rumpun satu rumpun satu rumpun ras lah katakan begitu orang India dengan Pakistan itu susah membedakannya kecuali setelah mereka berbicara kalau mereka berbicara bahasanya beda kalau orang Bangladesh bicara pakai bahasa Bengali kalau orang Pakistan bicara pakai bahasa Urdu kalau orang India bicara pakai bahasa Hindi walaupun dia Muslim jadi ketika berbicara baru dikenal anda ini dari mana nah ciri yang kedua adalah kalau dari sudut Islamnya kecenderungan kuat dari Islam di anak benua India ini adalah mystical kecenderungan mysticalnya itu kuat atau dalam bahasa terminologi Islam itu kecenderungan sufistiknya sufistiknya walaupun kemudian kecenderungan sufistiknya itu bisa bercampur dengan praktek spiritualitas Hindu itu bisa terpengaruh misalnya tarekat satariyah itu berasal dari anak benua India kuat kecenderungan mistikalnya yang dipengaruhi oleh Hindu walaupun kemudian mengalami pemurnian ya pemurnian ketika sampai dibawa ke Mekah dia melakukan pemurnian nah wilayah kemudian Islam yang multikultural berikutnya adalah kepulauan Nusantara kepulauan Nusantara kepulauan Nusantara itu adalah wilayah yang sekarang disebut sebagai Asia Tenggara jadi yang mencakup itu bukan hanya Indonesia Malaysia dan Singapura dan Brunei tapi juga mencakup Vietnam Thailand Champa Kamboja itu wilayah Asia Tenggara yang dulu disebut sebagai kepulauan Nusantara nah ini harus dibedakan antara kepulauan Nusantara dengan kalau kita menyebut Islam Islam kepulauan Nusantara itu berbeda dengan Islam Nusantara kalau Islam kepulauan Nusantara itu Islam yang ada di seluruh wilayah Asia Tenggara itu sampai wilayah nah tapi kemudian wilayah kepulauan Nusantara itu terbagi-bagi Asia Tenggara itu terbagi-bagi menjadi negara-negara yang merdeka dan berbeda pada setelah Perang Dunia Kedua dan penampilan Islamnya itu bisa berbeda satu sama lain tergantung dari posisi Islam dalam negara bangsa itu jadi karakter penampilan Islam Malaysia beda dengan Indonesia di Malaysia Islam agama resmi agama resmi negara kalau di Indonesia Islam bukan agama resmi dasar negara Indonesia adalah Pancasila ya kan begitu jadi itu jadi dengan demikian Islam Kepulauan Nusantara itu berlaku sejak dari masa awal Islam datang sampai selesainya Perang Dunia Kedua ketika munculnya negara-negara merdeka atau nation state jadi itu harus dibedakan dengan istilah Islam Nusantara Nusantara itu adalah istilah yang mengacu kepada pemahaman dan praktek keagamaan praktek keislaman NU Nahdlatul Ulama di masa kepemimpinan PBNU Kiai Said Agil Siroj supaya lebih tegas supaya lebih spesifik Islam secara itu adalah pemahrak Islam yang dipromosikan yang dikembangkan dipromosikan oleh PBNU di bawah kepemimpinan Kiai Haji Agil Siroj Nah itu dia Islam Nusantara Nah tentu saja Islam Malaysia nggak bisa kita sebut Islam Nusantara karena bukan NU mereka di Indonesia sendiri selain ada Islam Nusantaranya NU juga ada Islam berkemajuan Muhammadiyah Saya nggak tahu di Kalimantan Timur misalnya mana yang lebih dominan Islam Nusantara atau Islam berkemajuan atau yang lain karena di Kalimantan Timur itu ada organisasi lain organisasi lain itu misalnya Hidayatullah Kalimantan Timur kan Hidayatullah kan juga malah pusatnya Hidayatullah di Kalimantan Timur mungkin juga selain itu Al-Khairat Al-Khairat yang berasal dari Palu itu juga ada di Kalimantan Timur selain Muhammadiyah dan NU nah wilayah Islam Kepulauan Nusantara ini itu disatukan oleh wilayahnya itu maritim pertama-tama maritim wilayah Kepulauan walaupun ada Kepulauan itu ada yang juga berupa Semenanjung termasuk Malaysia Semenanjung Malaya itu bahagian dari Kepulauan Nusantara tapi juga ada wilayah yang boleh disebut sebagai kontinental kontinental itu benua yang benua itu termasuklah Thailand kemudian Vietnam Kamboja itu wilayah kontinental benua walaupun disitu juga ada penduduk muslimnya walaupun jumlahnya sedikit jadi di Kepulauan Nusantara ini ada wilayah-wilayah yang mayoritas muslim yaitu yang paling besar Indonesia kedua adalah Malaysia walaupun penduduk Malaysia itu sekarang mungkin lebih banyak penduduk Jawa Barat penduduk Malaysia itu negara Malaysia itu sekitar 30 juta sekarang kalau Jawa Barat itu lebih dari 30 juta mungkin sekitar 32 juta jadi kemudian Brunei tapi Brunei itu sedikit penduduknya mungkin hanya 400 ribu sekitar 400 ribu saja walaupun disebut mayoritas muslim tapi mayoritasnya itu cuma 400 ribu kalau Malaysia 30 juta dari 30 juta itu kaum muslim sekitar 60% 60% itu Melayu dan Melayu itu muslim di Malaysia itu identik antara Melayu dengan muslim muslim dan Melayu itu identik jadi itu dan jadi pertama disatukan melalui itu tadi melalui corak keislamannya yang relatif seragam lah ya yang apa itu yang saya sebut ada tiga aspek ortodoksinya tiga aspek ajaran resminya gitu lah ajaran yang disetujui atau yang sudah dinyatakan atau dikatakan oleh para ulama otoritatif sebagai valid sebagai sahih tiga aspeknya yang pertama kalamnya kalam as'ariah maturidia fikihnya fikih syafi'i mazhab syafi'i jadi kalau ke Malaysia mazhabnya mazhab syafi'i ke Brunei juga begitu semua syafi'i gak ada di sini mazhab fikih yang lain nah yang ketiga adalah tasawuf tasawufnya itu tasawuf al-ghazali yang lebih menekankan pada pada tasawuf amali atau tasawuf akhlaki kemudian itu pemer satu jadi kalau di Kepulauan Nusantara ini Islam itu jelas sebagai faktor pemersatu jadi kalau kita bilang wilayah katakanlah Indonesia ini yang membuat Kepulauan Nusantara ini bersatu pertama kalinya itu adalah Islam jadi orang Aceh itu jauh berbeda dengan orang Jawa bahasanya beda buddhanya beda atau dengan orang Bugis tapi kemudian mereka merasa dekat karena apa karena sesama muslim jadi oleh karena itu orang Bugis itu biasa berlayar melintasi laut Sulawesi kemudian laut Jawa Selat Sunda atau ke utaranya Selat Johor dan seterusnya itu sampai ke Aceh melalui Selat Malak kita ini beruntung Kepulauan Nusantara ini dihubungkan oleh laut sehingga kalau dengan laut itu orang dengan mudah berlayar dan apalagi kemudian dan oleh karena itulah maka banyak suku di Kepulauan Nusantara ini pintar dalam bikin kapal kapal-kapal layar yang paling terkenal ya Pinisi ya kapal Pinisi itu bahkan sebelum masa sebelum masa Islam kapal-kapal Nusantara ini Kepulauan Nusantara ini sudah berlayar sampai ke Madagaskar jadi penelitian-penelitian arkeologis di Madagaskar itu menemukan bahwa banyak sekali pengaruh budaya material ya budaya material material culture dari Kepulauan Nusantara di Madagaskar selain itu juga ada kosa kata bahasa Kepulauan Nusantara di Madagaskar nah jadi itu yang menyatukan jadi Islam menyatukan suku-suku yang berbeda dengan bahasa dan adat yang berbeda kemudian menciptakan itulah yang pertama kali kalau kita bicara mengenai kesatuan Indonesia mulai munculnya itu dengan terciptanya Uhwa Islamia nanti setelah Belanda datang maka muncullah Uhwa Wataniah itu Uhwa Wataniah itu berkembang setelah Belanda datang dan menjajah itu dua bentuk Uhwa itu yang pertama datang kemudian yang juga mempersatukan itu adalah bahasa Melayu ya karena kemudian bahasa Melayu itu menjadi bahasa perdagangan dari bahasa perdagangan diantara berbagai suku yang berbeda menjadi lingua frangka menjadi bahasa pengantar diantara suku-suku yang berbeda itu dan Kepulau Nusantara ini memang terlibat dalam perdagangan internasional sejak zaman pra-islam itu sudah ada ya sudah ada perdagang-perdagang dari dari mana itu dari Eropa dari Arabia datang ke sini ya mencari rempah-rempah ya saya juga meneliti perja apa namanya rute rempah-rempah spice road ya sejak zaman pra-islam sampai masa islam gitu siapa saja yang pernah datang ke Pulau Nusantara apa yang mereka beli dan kenapa mereka datang itu itu bisa dilacak sumber-sumbernya tapi ya orang Eropa juga datang ya kan dari Itali terutama ya kemudian datang itu jadi supaya jangan kita melangkah berikutnya yang ketiga ya bukan yang ketiga wilayah multikulturalitas islam multikulturalitas berikutnya adalah yang disebut dengan sino-islamik sino-islamik itu China 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 Islam yang mencakup seluruh wilayah sebetulnya Asia Timur ya China sendiri kemudian juga secara kultural juga ada kesamaan banyak kemiripan dengan Jepang Korea Selatan ya ada penduduk muslim di Jepang ada walaupun gak banyak di Korea Selatan juga ada gak banyak ya banyak itu di China yang paling banyak konsentrasinya itu di Uyghur di Xinjiang itu paling banyak mayoritas penduduk di Xinjiang Asia Tengah itu muslim yang orang muslim Xinjiang itu ya mengalami penindasan ya sampai sekarang pun juga masih heboh ya banyak laporan dari media masa yang mengatakan bahwa kaum muslimin Xinjiang ini mendapat penindasan mengalami penindasan dari regime di Beijing ya nah di Beijing sendiri juga ada muslim juga cukup banyak di Beijing kemudian wilayah sebelah selatan Kanton atau sekarang Shenzhen itu juga banyak dulu pulau Hainan ya di Hainan itu juga banyak orang muslim jadi kalau kita baca juga kaum muslimin Cina itu sejak paling terkenal itu adalah Cheng Ho ya kan Cheng Ho itu abad 11 datang ke Kepulauan Nusantara bahkan disebut-sebut Cheng Ho itu menyiapkan Islam dan kemudian itu Cheng Ho menjadi tokoh yang legendaris maka kemudian ada berbagai masjid Cheng Ho saya kira di Kalimantan Timur juga ada masjid Cheng Ho ya ada bro gimana itu di Loabuah Kertekatanegara sama di Lemaru Balipapan iya saya pernah kesana itu jadi legendaris sekali Muhammad Cheng Ho itu saya pernah itu ke Sina ke tempat dimana disebut sebagai tempat pertama sempat kelahirannya Cheng Ho katanya nih Cheng Ho lahir disini terus saya juga diajak ke tempat yang lain katanya disini nih pelabuhan tempat Cheng Ho pertama kali bertolak ya bertolak pakai kapalnya dari sini jadi saya pernah juga melakukan riset menulis makalah mengenai jaringan muslim Cina dan Asia Tenggara dengan Indonesia siapa-siapa saja bagaimana jaringannya saya pernah nulis itu jadi itu yang jadi masalah apa itu sino-islamic sino-islamic cultural area jadi wilayah budaya tapi muslim yang di Beijing itu orang orang boleh dibilang orang Cina asli ya Cina beneran ya kalau yang di Uyghur itu lebih orang 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 Asia Tengah dan orang Asia Tengah itu ada ada pengaruh ras Turkinya ada Turkinya ada ras Turkinya campur ya kan lebih mirip orang Turki daripada orang Cina Cina yang kita lihat sehari-hari di Indonesia Cina kayak begitu Cina yang Cina yang kita kenal Cina Beijing Cina Mandarin nah kalau kalau yang di Uyghur itu lebih mirip orang Turki wajahnya fisiknya nah wilayah kebudayaan Islam multi-kultural berikutnya adalah Turki Turki tadi saya belum sebut Turki Turki itu ya tentu saja wilayah Turki yang ada di Asia dan Turki yang ada kalau kita lihat sekarang Turki yang ada di apa di Eropa ya Istanbul ya kan dulu Turki itu menguasai Ottoman Ottoman atau Usmani itu menguasai menjadi super power di seluruh Timur Tengah dan Eropa ya kan Eropa Timur dan Eropa Tengah itu berada di bawah pengaruh Turki Usmani dan kawasan Turki Usmani itu sampai ke Maroko sana itu ya sebelah barat jadi seluruh wilayah Maghribi wilayah Maghribi Mesir Arabia ya kan Arabia Semenanjung Arabia itu kemudian Eropa Timur ya Eropa Tengah itu dikawasai oleh Turki Usmani Ottoman pada puncak kejayaannya pada abad 16 16 17 gitu sehingga kemudian wilayah ini meninggalkan apa apa itu budaya Turki ya kalau kita lihat di Bosnia Erjekovina itu memang nama-namanya juga nama Turki nama muslimnya muslim mirip dengan orang muslim Turki saya pernah ke Bosnia itu ke Yerusalem Sarajevo saya ke Sarajevo itu jadi nama muftinya itu ya muftinya mirip nama orang Turki lah muslim Turki Sarajevo juga juga yang mayoritas lagi di Eropa Timur itu negara lagi adalah Kosovo Kosovo itu mayoritas muslim itu bagian dari Eropa Eropa Timur kemudian Montenegro mayoritasnya muslim juga jadi ini negara-negara ini pecahan dari Yugoslavia jadi ketika terjadi apa itu apa itu gelombang demokrasi yang membuat bubarnya Uni Soviet Soviet itu kan federasi dan kemudian menggelinding itu gelombang demokrasi itu ke Eropa Timur sehingga kemudian Yugoslavia bubar Cekoslovakia juga bubar maka muncul lah dulu ingat itu ada etnik cleansing etnik cleansing itu yaitu orang-orang Serbia membantai orang-orang Kroasia Kroasia itu agamanya katolik itu dibantai juga walaupun sesama Kristen dibantai sama orang Serbia Serbia ini agamanya ortodoks Kristen ortodoks jadi Serbia ortodoks inilah yang melakukan etnik cleansing terhadap orang Kroasia yang beragama katolik dan orang Bosnia yang beragama Islam itu kan yang kemudian pelaku-pelakunya diadili di pengadilan internasional itu Mahkamah International Tribune di Den Haag ada salah satunya itu General Karadsik itu yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan itu jadi Turki nah Turki ini terkenal ya disatukan oleh bahasa Turki ya kan dan budaya Turki yang tadi saya sebut itu dan orang Turki ini lebih terkenal karena watak kewiraannya Wira dia sukanya berperang suka suka berperang sehingga kemudian ya yang paling perkasa itu buktinya adalah ya Otoman itu Otoman Usmani ya kan nah Usmani ini adalah kesultanan jadi di dalam literatur literatur apa itu akademik Otoman itu disebut Sultanat Sultanat jadi bukan Khalifah ya kalau ada orang yang mengklaim gitu sebagai kekhalifahan itu sebetulnya salah seperti HTI misalnya HTI bilang wah ini kita mau apa membuat khilafah modelnya itu ya Otoman Usmani Usmani itu bukan khilafah ya saya bilang sama orang HTI anda salah kalau bilang Usmani itu sebagai kekhilafahan itu salah nah jadi jadi itu berperkasa sekali jadi pada masa jayanya itu Turki Usmani itu sampai ke Wina Wina itu Austria itu Austria itu sudah masuk Eropa Barat itu Austria saya pernah diajak itu sama ketika datang ke Austria itu saya diajak itu ke namanya Vienna Vienna Gate jadi pintu Wina pintu Wina itu Vienna Gate itu adalah tempat pintu dimana Laskar atau tentara Ottoman itu berhasil tertahan ditahan oleh kekuatan Eropa jadi gak bisa masuk ke Eropa Barat gitu kira-kira sampai di situ sampai Wina itu itu dia kalau sampai misalnya Ottoman itu tidak ditahan di Wina itu di pintu Wina itu saya kira kemudian sejarah Eropa Barat itu juga berbeda itu saya kira mayoritas penduduk Eropa Barat Perancis misalnya Spanyol kemudian dan walaupun di Spanyol pernah ada Islam atau Jerman itu akan akan lain ceritanya tapi ya itulah nah wilayah peradab kebudayaan Islam multikultural berikutnya adalah wilayah Afrika Hitam atau disebut dalam bahasa Arab Sudan Sudan itu hitam artinya Aswad Sauda Sauda itu hitam jadi hitam itu termasuk Sudan sendiri negara Sudan Nigeria Tanzania Somalia itu itulah itu secara garis besarnya disebut sebagai Afrika Hitam yang tadi saya sebut sebagai Great Tradition Great Tradition itu Afrika Hitam tapi lokal tradisinya bermacam-macam ada Somalia ada Tanzania ada Nigeria di dekat rumah saya ini banyak dekat rumah saya saya kan tinggal dekat kampus dekat pasca serjana dekat fakultas kedokteran itu ada orang-orang Somalia itu jadi banyak sekali itu terjadi kekacauan di Timur Tengah itu banyak di dekat tetangga saya ini banyak bahkan ngontrak itu di kos-kosan saya itu kos-kosan istri saya tinggal ada berapa keluarga empat keluarga saya tanya kerjanya di mana ya gak jelas ya kan tapi udah lancar tuh yang ini malah di sebelah rumah saya rumah saya bukan kos-kosan itu orang Afrika Hitam juga itu anaknya empat banyak anaknya empat itu ya kan ya kalau di pasca saya di sekolah pasca serjana UIN Ciputan itu ada juga anak orang-orang Sudan itu mahasiswa saya orang Sudan orang Somalia orang Libya itu kan yang kacau-kacau itu Libya itu kan jadi banyak itu ada perempuan juga saya punya mahasiswi sekarang ini semester ini dari Libya namanya Hindun itu dia jadi itulah wilayah Afrika waktu abad-abad 15-16 orang-orang Islam di Afrika ini yang hitam ini dibawa oleh orang kulit putih ke Amerika makanya orang-orang hitam Muslim yang ada di Amerika Serikat sekarang itu keturunan dari yang dulu dibawa oleh orang kulit putih oleh orang Inggris terutama ke Amerika maka kemudian muncullah kaum Muslimin kulit hitam itu diantaranya yang terkenal itu antara lain adalah Muhammad Ali petinju itu Muhammad Ali atau Malcolm X itu juga tokoh hitam orang Islam Muslim Sunni dia itu mengenai apa itu wilayah kebudayaan Islam multikultural Afrika Hitam nah yang terakhir wilayah peradaban Islam multikultural dunia barat belahan dunia barat belahan dunia barat itu secara kultural hampir sama yaitu Eropa barat dengan Amerika utara itu memang di Eropa itu cukup besar muslim setelah banyak kalau kalau di Eropa itu orang orang keturunan Turki Turki itu banyak jumlah orang Islam di Jerman itu antara 5 sampai 6 juta kemudian yang kedua terbesar itu adalah di Perancis di Perancis itu juga sekitar 6 juta kebanyakan mereka itu datang dari Maghribi dari negara-negara Afrika Utara antara lain misalnya orang seperti Zinedine Zidane tau kan Zinedine Zidane siapa Zidane kemarin dikalahkan sama Chelsea kalah sama yang punya Chelsea Yahudi itu namanya Abraham Orang Yahudi jadi itu banyak Samir Nasri macam-macam banyak siapa lagi yang nge-golein 2 yang nge-golein Chelsea kemarin 2 siapa itu yang memasukkan siapa yang dulu di Leicester siapa itu yang memasukkan 2 gol ke Madrid Mahrez itu juga dari Afrika Utara jangan lupa saya gak tau dia dari Maroko atau dari Al-Jazair asalnya jadi banyak sekali di Perancis orang dari Afrika Utara banyak dan suka juga bikin-bikin kekerasan itu kan yang kemarin melakukan kekerasan aksi-aksi kekerasan itu banyak juga dari sana jadi termasuk Inggris di Inggris itu kaum musliminnya paling banyak asal anak benua India orang Pakistan Bangladesh India saya pernah setahun tinggal di Inggris setahun tahun 94 95 itu kalau kita ke masjid hari Jumat tinggal pilih saja masjid itu ada masjid Bangladesh ada masjid Pakistan ada masjid India ada masjid Indonesia enggak ada yang ada itu masjid internasional masjid internasional itu khutbahnya pakai bahasa Inggris atau ada juga masjid Arab Arab itu ya Arab lah ya kan ada masjid yang punya orang Asia Tenggara di London namanya masjid Regent Park masjid Regent Park itu punyanya Sultan Brunei ya kan Sultan Brunei yang bikin nah itu jumlah kaum muslimin di apa itu di Inggris itu diperkirakan sekitar 2,5 juta jadi cukup banyak loh itu nah dibandingkan dengan apa itu Amerika Amerika Serikat di Amerika Serikat itu jumlah orang Islam juga antara 5 sampai 6 juta 5 sampai 6 juta angka pastinya kita gak tahu karena gak ada sensus penduduk ya berdasarkan agama gak ada jadi menurut estimasi lah estimasi dari lembaga-lembaga demografi itu sekitar 5 sampai 6 juta ada juga di Kanada cukup besar jumlahnya tapi penduduk Kanada itu lebih sedikit jauh lebih sedikit dibanding Amerika nah budayanya itu berbeda orang-orang muslim yang ada di Eropa dengan orang muslim yang ada di katakanlah di wilayah Arab atau di wilayah Turki orang-orang muslim Amerika misalnya itu penampilan budayanya lebih beda karena apa masyarakat masyarakat Eropa dan negara-negara Eropa dan negara-negara Amerika itu lebih lebih apa lebih 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 bebas ya sebahagian orang Islam itu ya pergi ke Amerika atau ke Eropa itu karena tertindas di negerinya di Pakistan di India mungkin di Bangladesh tertindas atau di atau tertindas di negerinya sendiri seperti di Yemen ya kan Yemen itu kacau saya suka ketemu orang-orang Yemen itu jual rokok di jalanan di apa itu di New York ya saya pernah tinggal di New York itu 7 tahun kuliah S2 dan S3 itu ketemu dengan orang-orang Yemen itu kalau sopir taksi di New York itu kebanyakan orang-orang Muslim ya Muslim dari anak benua India jadi orang-orang Pakistan Bangladesh itu jadi sopir taksi di New York ya jadi mereka lebih bebas di Amerika lebih bebas di Eropa yang masyarakatnya tentu saja di antara negara Eropa dan Amerika itu yang paling multikultural itu adalah Amerika ya kan Amerika itu paling multikultural paling beragam walaupun mungkin seperti yang tadi saya katakan pekan lalu saya katakan masyarakat Amerika itu ya yang paling dominan pada mulanya itu adalah orang-orang protestan protestan kemudian rasnya atau sukunya adalah orang low section dari Inggris ya itu dia dan kulit putih ya itu nah kalau kalau yang masyarakat muslim itu kan lebih sangat-sangat multikultural sejak dari seperti yang tadi saya katakan sejak abad 12 lah terutama ketika Islam itu sudah menjangkau dari semenanjung Arabia itu tempat sampai ke pinggiran Atlantik ya pinggiran Atlantik itu ya Indonesia atau termasuk bukan Atlantik Pasifik ya Pasifik dan termasuk tadi yang tersebut Pulau Hainan di China Cina itu sudah sampai ke situ kemudian bahkan kemudian sampai ke Amerika ke Amerika itu yang dibawa itu tadi dibawa oleh apa itu orang-orang kulit putih sebagai budak orang-orang hitam dibawa sebagai budak ke Amerika kebanyakan mereka beragama Islam nah itulah delapan wilayah multikulturalitas Islam ya wilayah multikultural yang tadi saya sebut ada tradisi besar dari budayanya itu tapi juga ada tradisi lokalnya tradisi-tradisi lokal dari masing-masing wilayah yang besar itu termasuk Indonesia nah pekan depan atau nanti setelah lebaran kita akan membahas mengenai bagaimana multikulturas Islam Indonesia ya kan bagaimana multikulturalitasnya dari berbagai segi itu kita bahas nanti habis lebaran habis lebaran Mbak Dwi kapan mulai itu mulai buka lagi kuliah resminya kapan Mbak Dwi mohon izin bro Mbak Jun tadi tanggal 28 bro oh tanggal 28 oke kita bisa kita bisa kuliah tanggal 28 ya Jumat ya bisa ya bisa siap siap prof oke tanggal 28 ya saya jadwal itu pertemuan yang ke-6 6 jadi kita yang hari ini ke-5 tanggal 28 ke-6 terus satu lagi 7 tanggal 4 ya 4 Juni terakhir kuliahnya sampai kapan ini kuliahnya sampai kapan untuk ujiannya kapan itu belum 30 Juni akhir Juni oke 30 Juni jadi ini banyak-banyak waktu kalau Pak itu Profesor Mas'ud sudah masuk berapa kali apa 4 ya antara 4 kali dari 4 hari apa dia masuk Pak Pak Profesor hari apa dia masuk Sabtu Bakda Duhur biasanya Prof oh Sabtu Bakda Duhur oke oke jadi kita tinggal 2 kali lagi ya oke nah sekarang silahkan kalau ada yang ingin bertanya kita punya waktu sekitar 10 menit hanya Prof silahkan ya terima kasih Prof ya tadi kita dibawa ke leleng dunia Prof iya dan di Indonesia berapa tahun terakhir kita dilihatkan oleh satu fenomena kayak Islam model atau dari India itu ya jaga mata yang dibawa oleh Muhammad Ilyas Al-Kandalawi dengan Bado Ilul Amal itu itu dari sisi budaya seperti apa dari sisi ya kalau dari sisi tasawuf saya melihat memang arahnya ke tasawuf jadi seakan-akan menampak tilasi alusufah ke masjid-masjid ini dalam konteks percaturan budaya dan sosial secara makro itu seperti seperti apa dan kaitannya dengan as wajah seperti apa mungkin itu sementara Prof terima kasih oke satu lagi kalau ada masih biar nanti saya jawab sekalian satu lagi Prof ya silahkan Pak Khairul ya silahkan Pak Khairul dari paparan Prof Azimardi tadi itu ada kurang lebih tujuh negara yang di dalamnya itu juga multikultural gitu cuman mungkin tadi kan tidak begitu terinci sebenarnya multikultural di negara-negara yang tadi Prof jelaskan itu bagaimana perbandingannya dengan kondisi real yang terjadi sekarang di Indonesia misalnya di Indonesia itu kan ada semacam resistensi terhadap falsafah negara ada-ada kelompok Islam tertentu yang resisten terhadap itu sehingga muncullah sekarang itu aksi-aksi yang terkait dengan teror-teror itu sementara bagaimana di negara-negara yang multikultural yang Prof jelaskan tadi itu makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum yang pertama memang kalau jamaah tablif ini kan memang tadi sudah disebut sejarahnya datang dari anak benua India ya Sheikh Ilyas itu memang penampilannya lebih cenderung spiritualistik tapi kalau dilihat dari gaya hidupnya ya cenderung seperti gaya orang anak benua India umumnya umumnya kumuh kotor saya pernah tinggal soalnya satu tahun dengan orang India di Oxford di Inggris Oxford itu serumah kamarnya berbeda dengan orang asal India kotornya bukan main dan bukan hanya itu kalau Anda lihat misalnya gambar-gambar atau video-video mengenai India itu kotornya bukan main kotornya bukan main India Bangladesh kalau Pakistan mungkin sedikit lebih bersih saya pernah balik ke Islamabad Islamabad sebagai anggota Dewan Penyantun dari Universitas Islam Internasional Islamabad itu saya lama enam tahun tahun 2006 sampai 2012 kali pada masa Benazir Butoh Perdana Menteri saya salah satu anggota penasehat penasehat dan penyantun jadi tiap tahun sidang ke sana saya lihat kalau lingkungan budayanya itu lingkungan hidupnya di Islamabad itu jauh lebih bersih dibandingkan dengan New Delhi kalau New Delhi itu mungkin kayak Jakarta tahun 60-an kali ya maksud saya tahun 60-an itu ya misalnya masih banyak gerobak yang ditarik oleh sapi ya kan kayak begitu apa namanya itu gerobak yang ditarik pakai sapi pakai atau cikar 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 itu kan kita gak lihat lagi dimana itu di Jakarta apalagi udah lama kita gak lihat di Surabaya juga enggak apalagi di Balikpapan enggak ada itu di Jogja di Museum Malang ada ada di Museum Malang ada Museum Mangkut contohnya ya kan jadi terkenal itu joroknya dan itu kelihatan dari gaya hidup orang Jemaah Tali dan kelihatannya mereka tidak ini apa itu tidak mempersoalkan ini perbedaan mazhab ya khilafiyah kenapa karena Jemaah Tabuli yang aslinya itu fikihnya adalah Hanafi dari Hanafi mereka kalau kita kan yang ikut orang Indonesia yang ikut itu umumnya adalah safi'i gak ada yang berubah pindah ke Hanafi kan gak ada mereka itu orang-orang sunni ahlu sunnah wal jamaah tapi tentu saja ahlu sunnah wal jamaahnya beda dengan aswajahnya NU atau ahlu sunnah wal jamaahnya Muhammadiyah beda ya kan NU juga spiritualistik menekankan pentingnya aspek spiritualitas Islam tapi rata-rata diikuti ditempuh melalui apa melalui tarekat ya kan makanya kemudian ada itu jam iyah jatman 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 ya kan halitorega mutabarah nahdiah itu kalau Muhammadiyah juga ya tidak Muhammadiyah tidak terlalu mementingkan spiritualitas menolak tarekat Muhammadiyah tapi menerima tauf tapi tasawuf yang dikerjakan sendiri-sendiri bukan tasawuf yang terorganisir tasawuf modern ya tasawuf modernnya Buya Hamka tapi kalau ini kalau jamaah tabli itu aspek tasawufnya itu di dalam gaya hidup yang kayak begitu itu dalam gaya hidup yang mungkin boleh disebut zuhud kemudian mungkin tidurnya tidurnya dimana saja di emperan masjid atau di dalam masjid dimana saja ya kan kalau kita lihat kan tahun lalu itu kan mereka kan ada mujertama itu semacam mujertama di goa goa makasih pinggir itu yang jadi kluster penyebaran covid-19 jadi gaya hidupnya kayak begitu karena memang salah satu ajaran pokok dari jamaah tablik itu adalah kuruj kuruj itu ya pergi keluar ya kan berdakwah selama tahun itu harus kuruj kuruj itu bisa seminggu bisa dua minggu bisa berbulan-bulan nah oleh karena itu sering sekali keluarga istri keluarga jamaah tablik itu berantakan karena yang namanya suaminya itu pergi terus ya kan pergi kuruj terus dia kuruj kurujnya itu bukan dekat-dekat ada yang kuruj itu sampai ke Amerika Latif ke Australia tetangga saya cerai prof ya itu ya jadi kalau ada buku ditulis oleh Profesor Diliarnur ya almarhum itu dia bercerita salah satunya itu adalah tentang bagaimana peranan orang jamaah tablik dalam penyebaran Islam di Australia kalau menurut Pak Pak Diliarnur almarhum ya perannya penting juga lah ya kan karena apa karena kegigihan mereka itu apa itu menyebarkan Islam door to door pintu ke pintu ya di dekat beberapa waktu yang lalu ini di dekat di kompleksnya ini juga ada itu orang jamaah tablik kalau hari Jumatan hari Jumat bukan hari Jumat pokoknya kalau sudah dekat mau azan ya kan azan zuhur azan asar gitu maghrib itu dia keliling meminta kita-kita ini semua ke masjid gitu kayak begitu nah itu dia orang jamaah tablik ya jadi mereka itu ahlus sunnah wal jamaah mereka bukan syriah tapi kayaknya kayak begitu karena yang namanya sunni itu ahlus sunnah wal jamaah itu juga tidak homogen heterogen ya kan punya beda-beda sedikit penekanannya dalam tekanan yang diberikan itu beda-beda antara NU dengan Muhammadiyah penekanannya mungkin berbeda-beda dalam soal ahlus sunnah wal jamaahnya itu di dunia ini kan cuma dua kelompok besar umat islam itu yang pertama sekitar 90% itu adalah sunni ahlus sunnah wal jamaah kemudian apa itu ahlus sunnah wal jamaah ini 90% kemudian si ah 10% jadi gak ada di luar itu kalaupun ada ya mungkin sedikit tapi juga ditolak tidak dianggap orang muslim misalnya Ahmadiyah walaupun Ahmadiyah semuanya itu kecuali soal Mirza Gulam Ahmad yang lainnya sama sholatnya juga lima waktu sehari semalam dan seterusnya itu nah Pak Kairul Anam ya dari berbagai delapan tadi wilayah yang saya katakan delapan wilayah ini berbeda-beda jadi ekspresi politik dan budayanya itu berbeda dan juga ideologi politiknya berbeda-beda jadi saya kira dari delapan dari delapan wilayah itu yang relatif 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 damai katakan saya kira Indonesia Indonesia itu karena dasar negaranya Pancasila kalau di negara-negara Arab kekisruhan kegaduhan politik itu karena persoalan ideologi negaranya dasar negaranya di Mesir dasar negaranya itu sosialisme itu dilawan sama Ikhwan Ikhwanul Muslimin melakukan aksi-aksi subversif sewaktu-waktu sekarang Ikhwan dilarang lagi oleh General LCC jadi sejak Perang Dunia Kedua sampai sekarang Mesir itu diperintah oleh tentara oleh militer hanya diselangi sebentar satu tahun oleh Presiden yang asalnya Ikhwan yaitu Almarhum Muhammad Mursi setelah Arab Spring jadi kisruh terus barusan saya kemarin itu baca baru saya dapat video di WA bahwa General LCC itu mau menguasai Al-Azhar Al-Azhar saya lonton videonya oh iya ini jadi penguasa militer ini ingin mengkooptasi Al-Azhar saya kirim videonya itu ke TBG TGB Zainul Majdi Zainul Majdi itu kan dia ketua alumni Al-Azhar di Indonesia iya katanya ini tentara ini ingin mengkooptasi ini Al-Azhar dia gak cocok ribut dengan Saikhul Azhar Grand Sheikh Al-Azhar itu jadi itu contohnya jadi ketegangan terus Al-Azhar itu kan kuat maksudnya sebuah institusi yang sudah lama sekali tapi itu contoh konfliknya dan General LCC ini sudah menghukum mati mungkin sekitar lebih dari 100 atau mungkin 150 orang-orang ikhwan ikhwanul muslim yang dihukum mati jadi kacau boleh disebut wilayah peradaban Islam Arab itu kacau yang 22 negara itu sampai sekarang perang antara Libya Barat dengan Libya Timur masih terus sepeninggal Kadhafi setelah Arab Spring tahun 2012 sampai sekarang juga kekacauan masih berlanjut di Syria Syria kan masih terus ada ISIS juga masih ada walaupun tidak sekuat dulu ISIS Iraq juga begitu jadi kacau balau itu Arab Saudi juga kerjanya juga gak karu-karuan kerjanya tiap hari masih membom Yaman Yaman itu dibom oleh koalisi militer Arab Saudi kata Presiden Amerika stop katanya Joe Biden dulu didukung oleh Trump jurnal Trump tapi Presiden Amerika sekarang bilang stop itu katanya jadi kacau itu mana lagi wilayah peradaban Islam Afrika juga kita lihat kacau Somalia itu negara yang tanpa hukum banyak perompak dulu kan pernah ada kapal Indonesia yang dirompok dirompak di lautan disitu ada kelompok garis kerasnya namanya Ash-Shabaab jadi negara yang tanpa hukum itu lawless atau misalnya Nigeria Nigeria itu ada Boko Haram itu jadi gak inilah sampai sekarang pun juga kacau jadi saya gak tahu mungkin Kenya Kenya itu yang relatif baik kampung negeri asalnya ayahnya Obama Barack Obama yaitu relatif lebih ini atau Afrika Selatan relatif lebih aman saya pernah beberapa kali ke Afrika Selatan itu ke Cape Town Cape Town itu ada kuburan ada makamnya Sheikh Yusuf Al-Makassari saya kesana ada ada kuburannya kuburannya itu namanya disitu Karamat Sheikh Yusuf tapi relatif relatif baik relatif aman walaupun walaupun ekonominya mengalami kemerosotan mana lagi jadi banyak negara di Afrika itu kacau balau walaupun COVID-19 di Afrika itu tidak tidak separah di tempat-tempat lain yang paling parah itu kan di India tadi saya lihat di angkanya yang terkena infeksi hari kemarin itu 440 ribu bayangkan itu 440 ribuan yang meninggal hampir 4 ribu makanya kalau kita lihat rekaman video ya bagaimana mayat-mayat bergelimpangan di jalan di trotoar atau kakinya mengacung dibakar gitu kan dibakar kakinya tidak kebakar itu ada menyedihkan mana lagi Turki Turki juga sebetulnya tadinya Turki memberikan harapan tapi kemudian sekarang ini karena Erdogan terlalu lama berkuasa dia mengalami megalomania membuat megalomania dia membuat kekacauan-kekacauan yang dia melakukan penindasan terhadap orang-orang yang tidak sepaham dengan dia terutama yang pengikut dari Gulen Fatullah Gulen itu ditangkapin yang ada di Indonesia disuruh pulangin pemerintah Indonesia tidak mau memulangkan di Indonesia ini ada 12 sekolah sekolah-sekolah favorit Turki itu dituntut oleh Erdogan kepada pemerintah Indonesia waktu zaman SBY supaya ditutup tapi menolak Indonesia kemudian ketika paspor mereka habis tidak mau ketika diperpanjang paspornya ditahan di kedutaan Turki di Jakarta itu sehingga orang-orang Turki itu menjadi stateless tidak berkewarga negaraan mereka punya ID ID card dari badan pengungsi PWB UNHCR dan sebahagian kemudian mereka itu akhirnya apply mengajukan permohonan untuk jadi WNI sekarang ini sekitar 76 orang Turki menjadi WNI saya ikut prosesnya soalnya dengan Pak Din Samsudin dengan Pak Wapres Yusuf Kala waktu itu ikut membantu jadi sekitar 76 menjadi warga negara Indonesia itu Erdogan itu jadi orang Indonesia yang gak tahu itu memuja-muji Erdogan padahal apa yang dilakukan Erdogan itu kayak begitu lebih-lebih itu saya kira dulu Pak Harto tidak mengejar-ngejar orang yang menentang dia dulu kan yang menentang dia itu kan termasuk siapa itu Abdullah Sungkar Abu Bakar Baasir lari ke Malaysia di Malaysia mereka bikin termasuk juga yang lari ke Malaysia itu yang menolak asas tunggal itu Abdullah Heha Mahua itu menolak tapi Pak Harto gak mengerahkan intelijennya supaya nangkapin Abdullah Sungkar atau Abu Bakar Baasir di Malaysia enggak atau Abdullah Heha Mahua yang saya tahu lari ke Kuala Lumpur jadi Erdogan itu ganas sekali jadi susah kita berharap kalau keadaannya kayak begitu dan dia juga melakukan KKN coba aja lihat di Google bagaimana apa yang dilakukan oleh Erdogan kritik terhadap Erdogan jadi kita susah juga berharap sama Erdogan terus apa lagi ke arah selatan ya selatan Afganistan Afganistan itu sejak tahun 78 sampai sekarang masih perang 78 itu Presiden Aminullah itu mengundang Soviet datang untuk menumpas musuh-musuh politiknya datanglah Soviet kemudian Soviet diusir sama Taliban 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 sampai sekarang ya kan nggak bisa diatasi Wakil Presiden yang lalu Pak JK itu berusaha ya kan Pak Jokowi kan kesana itu ke Kabul terus Pak JK juga ikut ya kan Wakil Presiden ikut juga ya kan saya ikut itu rembongannya Pak JK ke Afganistan itu ke Kabul itu ya kan wah itu yang namanya kota Kabul itu kayak benteng ya kan semua mobil itu mobil itu semua kacanya dan dindingnya itu anti peluru ya kan jadi kayak begitu itu dan diundang oleh Pak JK itu Pak Pres waktu itu ya orang Taliban datang ke Jakarta ya kan datang ke Jakarta berapa kali gitu pemerintah Afganistannya juga dekat kan dengan pemerintah Indonesia cuma Taliban-nya ini yang pengen terus perang ya kan begitu ya kan gak selesai diundang juga itu anak mudanya dikirim ke pesantren di Jawa ada tiga pesantren itu tiga bulan ya kan setelah tiga bulan ya kan saya diminta untuk ini menyaksikan gitu lah anak-anak Afganistan mau pulang ke Pakistan ke Afganistan setelah tiga bulan ya nah saya tanya orang pesantrennya pesantren kita ini gimana anak-anak Afganistan ini sudah jadi umatan wasatan belum gitu ternyata enggak kata orang pesantren Pak enggak bisa Pak diam mereka ini mau menang sendiri anak-anak kita itu enggak ada yang anak-anak kita itu dirundung dirundung ya dirundung itu apa dibully dirundung sama anak-anak Afganistan ini nah jadi budayanya itu yang tadi saya bilang budayanya itu bukan budaya yang akomodatif gitu Pakistan juga sama ya seperti yang dulu saya tadi yang saya ceritakan dulu saya tiap tahun ke ke Islamabad dalam satu waktu satu waktu waktu saya datang satu kali itu ada bom ya kan itu KBRI kita itu di Islamabad itu kacanya pecah-pecah itu pecah-pecah semua karena ada bom ya sampai sekarang pun masih belum masih belum aman lah Indonesia walaupun juga ada kelompok-kelompok terus itu saya kira lebih terkendali lah di Indonesia ya kelompok-kelompok itu jadi kalau kita lihat keadaan seperti itu memang Indonesia dalam posisi yang lebih lebih baik lah walaupun kemudian banyak ada juga kegaduhan-kegaduhan ya kan kegaduhan-kegaduhan itu ada kegaduhan terkait pendidikan kegaduhan terkait KPK misalnya itu gaduh-gaduh terus gaduh terus yang begitu-begitu gaduh menyangkut kebijakan-kebijakannya Pak Jokowi itu kan ya gaduh tapi kegaduhan politik seperti itu tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan kekerasan dalam skala yang luas gak ada yang pelaku kekerasannya tetap itu yang pada ditangkapin oleh Densus 88 itu yang dianggap yang diduga atau terduga akan melakukan aksi-aksi kekerasan jadi saya kira Indonesia itu beruntung karena didukung oleh ormas-ormas Islam yang wasatiyah itu ormas Islam NU Muhammadiyah kemudian Hidayatullah ya kan Hidayatullah pada dasarnya wasatiyah ya kan terus banyak lagi lah termasuk tadi yang saya sebut juga itu yang di Palu itu Al-Khairat itu wasatiyah semua Indonesia beruntung beruntung karena didukung oleh disanggah oleh ormas-ormas wasatiyah itu walaupun kemudian hubungan antara Jokowi dengan ormas wasatiyah itu tidak selalu mulus ya kan mungkin yang paling kencang mengkritik sekarang itu adalah Muhammadiyah kan kalau NU ya kadang-kadang mengkritik kadang-kadang enggak karena kan di dalam pemerintah juga banyak tokoh-tokoh NU kan jadi mungkin agak sedikit lebih sungkan kalau Muhammadiyah kan mungkin terbatas lah yang ada di pemerintahan mungkin hanya mantan rektor Unmuh Unmuh Malang ya mungkin saya kira Mbak Dwi kenal itu Pak Mwajir FN paling itu tapi secara umum ya begitulah saya kita bersyukur lah Indonesia ini walaupun ada kegaduhan-kegaduhan seperti itu tapi ya ya jauh lah lebih baik lah jangan dibandingkan dengan negara-negara Arab atau apalagi negara Afrika atau misalnya anak benua India misalnya ya kan saya kira demikian kawan-kawan sekalian ini udah lewat ini 20 menit 15 menit 20 menit saya akhiri dah supaya Anda kita telat pergi ke Jumatannya kita akhiri ya mudah-mudahan sehat semua seminggu amin 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 hari lagi kita lebaran jadi saya mengucapkan minala izin walfa izin mohon maaf dan batin ya sama saya bro habis lebaran dan adati jangan sampai ini karena covid ini meraja lela lagi ya kan dengan apa itu mutasi-mutasi jadi jangan sampai kenapa ya wassalamualaikum wassalamualaikum alek